Halo semuanya, selamat datang di Jalan Nextrend. Siapa di sini punya gadget lebih dari satu? Nggak cuma hape, tapi ada TWS, tablet, smartband, smartwatch, dan masih banyak lagi. Salah satu masalah yang akan kalian hadapi dari punya banyak gadget seperti ini adalah charger. Kita akan butuh banyak kepala charger untuk mengisi daya gadget-gadget ini. Bisa sih pakai satu, tapi harus ngantri ganti-ganti-at. Nah, di sini gue udah kedatangan salah satu solusi dari masalah ini, yaitu adalah kepala charger dari Ugreen. Nggak cuma satu, tapi ada dua macam yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Kepala charger ini punya banyak port, dan yang terpenting bisa isi daya dengan cukup kencang juga. Pada saran, bersama gue bagus ini dari video dari Ugreen X-Gun 65W dan Ugreen X-Gun 100W. Jadi, gue kedatangan dua buah charger, keduanya dari Ugreen yang sudah menggunakan teknologi chip gallium nitrat atau biasa disebut GUN. Ya, kayak orang jualan online gitu, meskipun kepala charger ini sebenarnya juga bisa beli online. Di, apa sih keunggulan charger dengan chip gun ini dibandingkan charger biasa? Salah satunya adalah efisiensi daya, mengantarkan voltase yang lebih besar dan lebih tahan panas dibandingkan charger yang masih menggunakan teknologi silikon biasa. Jadi, charger dengan chip gun ini biasanya tidak membutuhkan sistem pendinginan yang begitu besar dan membuat charger lebih ringkas dan aman juga dengan daya yang besar. Kalau daya yang besar, maka ngecasnya juga jadi lebih cepat dan menampung banyak port USB. Nah, di sini sudah ada charger Ugreen X-Gun, baik yang 65W dan 100W. Charger seperti ini sebenarnya sangat gue butuhkan saat ini yang tengah bekerja secara hybrid, kadang di rumah, kadang di kantor. Kita bahas mulai dari desain dulu. Baik Ugreen X-Gun 60W dan 100W punya desain yang mirip meskipun nggak sama. Bedanya, kalau yang versi 60W ini punya tekstur yang kasar, kasih grip yang enak, sedangkan yang 100W dia pakai finishing metal. Tapi seperti bukan metal beneran karena nggak dingin pas kena AC. Cuma memang kelihatannya lebih mewah gitu. Meskipun plastik, menurut gue Ugreen X-Gun ini bukan charger yang teringan saat ini di pasaran karena ada yang lebih ringkas dan ringan dari ini. Apalagi keduanya bentuknya kotak dan agak melebar. Tapi masih bisa nyempel-nyempel di tas sih ketika kita masukkan dan harus kalau kita dempet-dempetin gitu dicolokkan dia nggak makan banyak tempat. Desain yang cukup lebar ini membuat charger bisa dimasukkan 4 port sekaligus. Ada 1 USB-R dan 3 port USB-C. Gue agak lupa kalau nyebutin dukungan dayanya tiap port, tapi gue akan tulis di sini. Tapi harus menjadi catatan bahwa daya maksimal yang dikeluarkan sesuai dengan speknya masing-masing. Kalau yang 65W, maksimal di 65W. Kalau yang Ugreen X-Gun 100W, maksimal di 100W. Kalau kalian menggunakan lebih dari setiap port, charger ini akan secara pintar membagi daya di setiap portnya sampai maksimalnya di 65W atau 100W. Contohnya, jika salah satu port digunakan untuk mengisi perangkat sebesar 18W, maka tersedia satu port lagi untuk mengisi daya maksimal 40W. Kalau dipakai semua, ia akan dibagi-bagi sesuai dengan program di charger ini. Canggih kan? Makanya wajar aja kalau charger dengan teknologi Gun itu harganya biasanya cukup tinggi, tapi terbayarkan dengan kemudahan dan kepraktisan saat mengisi daya gadget-gadget kalian. Tapi muncul pertanyaan nih, kan Ugreen X-Gun ini punya daya yang tinggi ya? Apakah HP atau gadget kita akan rusak nantinya? Tidak gitu, Boy. Jadi HP dan charger zaman sekarang itu sudah pinter, mereka bisa saling berkomunikasi. Ketika disambungkan dengan kabel yang tepat dan mendukung, charger bisa memberikan daya sesuai permintaan perangkat atau HP tersebut. Kalau HPnya cuma membutuhkan 18W, maka charger akan mengeluarkan daya hanya 18W, sekipun kita colokkan di 65W atau 100W. Sistem inilah yang biasa disebut sebagai protokol. Ada VOOC, Quick Charge, Power Delivery, SuperDart, dan masih banyak lagi. Untuk itu, charger Ugreen X-Gun ini sudah mendukung protokol pengisian daya yang umum kita temukan di perangkat Android dan iOS, yaitu Power Delivery atau PD dan Qualcomm Quick Charge atau QC. Tapi sebagai catatan tambahan, protokol ini akan aktif dengan charger, kabel, dan perangkat yang tepat. Intinya, kalian sebenarnya nggak perlu khawatir sih kalau nge-charge gadget kalian dengan kepala charger yang dayanya besar seperti Ugreen X-Gun ini. Karena charger itu akan secara otomatis mengatur daya yang harus dikeluarkan. Dengan dukungan seperti ini, kalian bisa nge-charge daya berbagai macam perangkat, mulai dari ekosistem Android dan Apple, Bahkan kalian bisa nge-charge laptop juga selama mendukung pengisian daya lewat port USB Type-C atau Power Delivery. Dan tentu saja mendukung kabelnya ya, kayak kabel USB-C to C dari Ugreen ini. By the way, kalian bisa nge-charge Nintendo Switch juga loh dengan charger ini. Gue sih udah memakai charger Ugreen X-Gun ini untuk sejumlah HP lagi gue tes secara bersamaan. Kayak nih, banyak HP Oppo, HP pribadi gue kayak iPhone XR, dan Samsung Note 10 Plus juga mendukung. Apalagi dia kan ada protokol quick charge dan power delivery-nya. Meskipun menurut gue seharusnya charger kayak gini harus bisa mendukung protokol pengisian daya lain yang cukup populer. Kayak VOOC, SuperDart, dan lainnya. Gue sih berharap nanti ke depannya akan seperti itu ya. Kesimpulannya, Ugreen X-Gun ini gue rekomendasikan untuk kalian yang memang lagi cari kepala charger yang praktis dan gampang untuk dipakai. Port yang banyak, kebuat kalian gak perlu bawa banyak kepala charger kalau lagi berpergian dan juga hemat colokan. Dayanya pun juga besar yang membuatnya lebih fleksibel buat nge-charge banyak gadget sekaligus, terutama yang versi 100W-nya. Soal panas, gak perlu khawatir karena charger ini sudah menggunakan chip dari gallium nitrate yang relatif lebih aman dibandingkan silikon biasa. Gue akui kalau secara ukuran Ugreen X-Gun ini bukan yang terkecil, tapi masih cukup enak buat diajak berpergian karena tidak memakan banyak. Tempat di tas yang besar ataupun yang kecil. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Please juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.